Sampai bersama, berjalan! Komandan Lantamal 6 Makassar, Laksamana Pertama TNI Ivan Gatot Priyanto, memimpin upacara serah terima jabatan Komandan Lanal Kendari dan Komandan Satuan Kapal Patroli Lantamal 6 di Bakul Lantamal 6 Makassar, Rabu 21 Februari. Dalam kesempatan itu, Den Lantamal 6 Makassar menekankan kepada seluruh jajarannya untuk meningkatkan patroli laut secara maksimal dan berkelanjutan, guna menjaga kedaulatan laut di kawasan timur Indonesia. Menurut Laksma Ivan, patroli laut merupakan upaya mencegah pelanggaran maupun kejahatan yang kerap terjadi di laut, seperti penangkapan ikan secara ilegal atau ilegal fusing, pembalakan liar atau ilegal logging, serta kejahatan penambangan tanpa izin atau ilegal mining. Harapan saya bahwa komandan-komandan yang sekarang kita lantik adalah orang-orang yang sudah berkemengalaman untuk melakukan tugas-tugas yang baru sesuai dengan apa yang dilaksanakan sehingga tugas-tugas yang akan yang baru ini akan menjadi lebih baik sehingga kekuatan atau kelasterian daripada Lantama 6 baik itu di seluruh wilayah Lantama 6 dalam hal ini Lantama 6 dan patroli kita bisa lebih baik dari yang sebelumnya. Selain itu, terhadap pejabat yang baru dilantik, baik dan Lantama 6, serta dan Satrol Lantama 6, Ivan berharap mereka dapat meningkatkan koordinasi maupun sinergi dengan sejumlah pihak terkait. khususnya pemerintah daerah dalam upaya menjaga keamanan Laut Sulawesi. Dari Makassar, Sulawesi Tenggara, Saharudin, Kantor Berita Antara, mewartakan.